Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyoyah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Malmang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin Mahluah Transinstitute Kita masuk di part 56 Di awal video ini, didiamnya Pak Li berpikir Orang-orang biasanya tidak tertarik dengan hal lain Kecuali hanya mengkritiknya dan aku Tetap saja mudah menebak kenapa mereka berkumpul dan marah Jadi, ini cara yang kau pilih dijincul Dengan pikiran seperti itu, Pak Li yang tak bisa menahan amarahnya mengatakan Hanya itu yang ingin aku katakan Apa kalian pikir aku bercanda karena aku bosan? Kalian benar atas poin perlakuan spesial Terus, jika aku akan memberikan sewa desain lisensi yang terang es Apa kalian akan menghentikanku? Tentu saja perkataan Pak Li membuat semua orang disana terkejut Apa? Apa yang berhasil yang anda katakan? Kenapa anda tiba-tiba berbicara seperti itu? Pak Li yang tak ingin menahan dirinya lagi menekankan Dia bertanyaanku, apa kalian akan menghentikanku? Seorang dari mereka pun menjawab Ehem, apa anda pikir? Lisensi Hunter Rangles cocok untuk Sword Zion Setidaknya, dia butuh lisensi yang lebih tinggi Mendengar hal itu, Pak Li membalas Kenapa? Sword Zion tidak pernah melakukan dry dungeon secara resmi Sejak kata klaisem berhenti Sword Zion tidak punya pencapaian yang kalian Para majelis untuk tuntut dari Hunter Kim Jun Namun alasan kalian tidak menghentikanku Karena semua merasa waspada terhadap skill dan pengorbanan yang dilakukan olehnya Itu sama saja seperti Hunter Kim Jun Hunter Rang Hero Harus diperlakukan dengan baik Jika kalian menyebutnya sebagai perlakuan khusus Anggap saja seperti itu Lalu, kalian juga bilang Aku menghamburkan pajak warga Kalau begitu, bagaimana seharusnya kita menggunakan pajak warga dengan baik? Seorang dari mereka menjawab Ya, tentu saja Menggunakan itu untuk kepentingan warga Pak Li menimpali Loh, itu yang kulakukan? Kenapa kalian bilang aku menyelewankan anggaran? Meskipun Pak Li sudah mengatakan itu Satu orang dari mereka Tetap menyangkalnya Apa? Bagaimana bisa memberikan 30 miliar won kepada Kim Jun itu? Bisa disebut yang menguntungkan para warga? Itu tidak masuk akah? Pak Li yang merasa geram pun menekankan Apa kalian semua mengerti Apa yang akan terjadi jika dungeon dragon menjadi dungeon break? Itu akan menghabiskan ratusan miliar Dan banyak kerusakan yang tidak bisa dinyabayangkan lainnya Apakah kalian bisa mengatasinya? Meninvestasikan 30 miliar won sebagai ganti keselamatan orang-orang Bukankah warga membayar pajak untuk kita gunakan dengan baik seperti itu? Jadi apa masalahnya? Belum lagi keadilan yang kalian sebutkan Atau tidak mengerti maksud kalian Atau membicarakan tentang keadilan Gaji kalian lebih tinggi daripada pegawai pemerintah lainnya Bukankah itu tidak adil? Apa? Apa kalian mengatakan Itu karena pekerjaan kalian sedikit lebih penting? Bukankah yang dilakukan Hunter Kim Jun juga penting? Apa itu hanya berlaku untuk kalian saja? Dan tidak ada pada Hunter Kim Jun? Mendengar hal itu Para majelis yang tak ingin mengakuinya pun mengelak Loh Itu kan sesungguh kasus yang berbeda Meskipun begitu Kupikir ini terlalu terburu-buru Untuk memberikan Hunter Kim Jun lisensi Hunter Anges Itu benar pak Kau perlu menjadi Hunter setidaknya beberapa tahun Bukankah sudah jadi tugas anda Sebagai presiden asosiasi Untuk membantu Hunter muda tidak menjadi sombong? Melihat tingkah mereka yang seperti itu Pali pun terdiam berpikir Bukan berarti mereka tidak menyadari skill Hunter Kim Jun Mereka juga sadar Bahwa mereka bersikap tidak masuk akal Tetap saja Sudah jelas perasaan mereka bertindak seperti ini Ini semua karena kontrol politik Dan suap yang dilakukan oleh Ryu Jin Jo Dengan pikiran seperti itu Pak Li yang tak mau kalah mengatakan Saya pikir sebenarnya Kalianlah yang menghambur-hamburkan banyak warga Sebagai petugas pemerintahan Seharusnya kalian merasa malu Lagipula Saya hanya ingin memberitahukan ini Mulai sekarang Hunter Kim Jun Akan menjadi Hunter Anges Tentu saja hal itu Menimbulkan banyak reaksi penolakan dari para majelis Meski begitu Pali melangkah pergi menilai ruangan mereka Yang masih tidak setuju dengan kebijakannya Namun Baru saja Pali keluar dari ruangannya Kalian datang menghampirinya Senang bertemu dengan Anda Tuan Li Taibum Saya yakin Ini pertama kalinya kita bertemu seperti ini Jam demi jam pun berlalu Malam harinya Kim Jun yang akan meninggalkan base guildnya Ditemui oleh seorang pria di depan base guildnya Yang mengatakan Senang bertemu dengan Anda Hunter Kim Jun Nama saya adalah Park Yu Min Saya adalah anggota dari departemen Management Engine Prosesi Pro Hunter Kim Jun pun mengambil kartu namanya Membalas Ah ya senang bertemu denganmu Tapi apa alasanmu kemari? Yu Min menimpali Saya kemari karena ada hal yang sangat penting untuk Anda Hunter Kim Jun Kim Jun yang penasaran pun bertanya Maaf Tetapi Presiden asosiasi sendiri yang bilang Dia akan datang sendiri Apa ada hal lainnya? Tidak Ini tidak ada hubungannya dengan itu Tetapi Presiden asosiasi tidak bisa datang kemari sekarang Mendengar hal itu Seketika itu juga Kim Jun mengeluarkan tekanan yang luar biasa begitu kuat Karena dia begitu khawatir dengan upah yang akan diterimanya Jangan bilang Dia tidak bisa memberiku 30 miliar won Atau ini tidak cukup Atau bahkan dia mengurangi jumlah uangnya kan? Tentu saja hal itu sontak membuat Yu Min terkejut ketakutan Meski begitu Yu Min berusaha untuk menenangkannya Dan mengatakan Tidak Bukan seperti itu Sungguh Pengajuan 30 miliar wonnya sudah disetujui Anda seharusnya menerima itu hari ini atau besok Mendengar hal itu Kim Jun pun menenangkan dirinya membalas Hahaha Ah maaf Sepertinya Aku terlalu bersemangat Dengan begitu Yu Min pun bisa bernapas lega Sembari menimpali Meskipun banyak orang yang tidak setuju Dengan pengajuan Anda untuk menjadi hunter ranges Beliau mengusahakan itu semaksimal mungkin Jadi itu akan baik-baik saja Namun karena ini tidak bisa diprediksi Presiden Osi Hase sibuk mengatasi hal lainnya Jadi saya kemarin mewakili beliau Untuk menjadikan situasinya Mendengar hal itu Kim Jun yang tak sabar dengan uangnya membalas Ah Jadi begitu Kalau begitu Uang yang dia janjikan itu Namun Sebelum Kim Jun menyelesaikan kalimatnya Yu Min yang tak ingin lagi merasakan tekanan darinya Langsung menyalahnya Sudah-sudah saya katakan Bahwa itu sudah setujui Anda akan menerimanya hari ini atau pengen lewat besok Akhirnya Kim Jun yang percaya dengannya pun bertertawa Hahaha Ah baiklah Melihat tingkah Kim Jun yang seperti itu Yu Min yang merasa aneh berpikir Dia tidak peduli Dengan lisensi hunter ranges Tapi dia mendesaku Seakan dia akan membunuhku Demi 30 miliar won Jika orang lain diberi pilihan Antara 30 miliar won Dan lisensi hunter ranges Orang itu mungkin akan memilih lisensi hunter ranges Karena menjadi hunter ranges Sama saja dengan berdiri di puncak dunia prohunter Posisi dan juga reputasi Yang tidak bisa dinilai dengan uang Tapi kenapa? Bagaimana bisa Aku tidak bernyasa merasakan apapun Dari orang ini Diterobsesi dengan uang Tapi dia menggunakan uang sebagai alat Bukan sebagai tujuan itu sendiri Saat ada hal yang penting Dia tidak peduli dengan itu Dia berbeda dengan pahlawan kata klaisem Tetapi di saat yang bersamaan juga sama Ketika Yu Min berpikir seperti itu Kim Jun bertanya padanya Ah iya Aku tidak perlu membayar pajak atau semacamnya kan? Menurut pertanyaannya Yu Min bentuk senyum membalas Tentu saja tidak Sambil disini Sesi bilang Beliau akan mengunjungi anak segera Dengan begitu Pertemuan mereka pun berakhir Dimana Kim Jun langsung memperuntung dengannya Namun Di saat Kim Jun berjalan meninggalkannya Yu Min hanya terdiam melihatnya Dimana ia mengingat kembali beberapa saat sebelumnya Sebelum dia berangkat ditugaskan untuk menemui Kim Jun Pada saat itu Di kalapali tengah sibuk dengan beberapa dokumen Yu Min menghampirinya bertanya Permisi pak Sejujurnya Saya tidak mengerti Anda selalu mengurus sesuatu yang berhubungan dengan Kim Jun sendirian Entah mengapa Anda mengurus hal yang berkaitan dengan ujian Hunter Dan juga pemburutan Guild Dream Team Tetapi Untuk lisensi Hunter Rank S kali ini tidaklah mudah Saya mengakui Bahwa Hunter Kim Jun itu spesial Dan punya kualitas hero Namun kalau begini Polisi Anda sebagai pertinusiasi akan Namun Sebelum Yu Min menyesalkan kalimatnya Pak Lia mengerti Maksudnya menjelaskan Aku seharusnya mengatakan ini saat komen bersamamu Jika tren saat ini itu pro-hunter hanya mencari manfaat Kita tidak punya pilihan selain menerimanya Kondisi pro-hunter di dunia Korea sekarang itu membuahkan Kekuatan besar yang disebut pipe guild telah mengatur selama beberapa dekade Mereka tidak hanya merusak dunia pro-hunter Tapi juga seluruh Korea Aku lelah untuk memperbaikinya Tapi Yang hanya bisa kita lakukan adalah mempertahankan Selama ini aku meyakinkan diriku untuk percaya Bahwa individu tidak bisa diberdiri sendiri saat ini Tapi Untuk beberapa alasan Sepertinya Itu tidak berlaku bagi Kim Jun Dia adalah orang yang bisa memberikan harapan pada orang-orang yang ragu Bukankah itu adalah hunter ranges yang kita harapkan? Kini setelah mengingat hal itu Yu Min yang telah menemui Kim Jun sendiri Mengakhirnya mengerti Apa yang diucapkan oleh Pak Li Yang buatnya mengungguk mengatakan Hunter Kim Jun Saya tidak tahu apakah saya patah mengatakan ini Untuk mewakili rakyat Korea Saya ingin mengucapkan terima kasih secara tulus Tentu saja Hal itu membuat Kim Min merasa malu Masa begitu Yu Min sendiri merasa Jika sepertinya Dia juga mulai memiliki sebuah harapan Kesokan harinya Berita mengenai raid dan jendera ugar Menyebar di seluruh Korea Mulai dari emas-masi dan jendera ugar Informasi guildnya Dream Team Dan intesansi yang terang es Bahkan ada artikel yang memprediksi Kelakiran hero baru Cerita Kim Jun menyebar di berbagai komunitas Media internet Dan bahkan berita pagi Di saat yang sama Kabar berlawanan pecah di komunitas Karena berita dan gosip yang disebarkan oleh guild Dark Dragon Tetapi Semua hal itu Bukanlah sesuatu yang bisa menerima perhatian Kim Jun Dimana ia hanya tarik Pada uang yang masuk pada rekeningnya Kini Setelah hal lode akunnya bertambah Kim Jun langsung menghitung berapa yang harus ia belanjakan Hmm Mari kita lihat Dua leksur tambahan yang ingin aku ambil Membutuhkan biaya 80 miliar won Karena aku sudah menyerap seluruh eliksir Jika aku ingin membeli salah satu lagi Aku perlu 15 miliar won Jika semuanya ditotal Maka aku perlu 95 miliar won Sekarang Aku hanya punya 43 miliar won Masih kurang 52 miliar won lagi Seketika itu juga Kim Jun yang awalnya kegirangan Berubah menjadi jengkel seketika Anjing Apa gunanya menjadi hantar angges Apa gunanya meningkatkan hantar ranking guild Apa gunanya bebas pajak ini Seluruh uang yang kukumpulkan langkah menghilang Apa kau serta sesampah ini Atau hanya aku saja yang mengalaminya Kim Jun pun segera mencerespon mahasiswa lain Di forum ruang chat mahasiswanya Hingga akhirnya Kim Jun menyadari Jika ia tidak sendirian Mahasiswa lain juga merasakan yang sama sepertinya Bahkan ada yang memakil dengan penuh emosi Hal itu pun membuat Kim Jun bertanya-tanya Apa jangan-jangan ini adalah alasan Kenapa Unoffering Heart Menjadi perjalanan wajib bagi mahasiswa baru Kemudian Di saat Kim Jun sudah kembali tenang Pak Li pun datang menghampirinya Hantar Kim Jun Apa kau punya waktu luang Menyadari kedatangannya Kim Jun pun langsung bangkit dari duduk yang menyambutnya Ah presiden asosiasi Silahkan masuk Dengan begitu Pak Li pun melangkah masuk mengatakan Maafan aku Karena mendatang sepagi ini Omong-omong Madam selesai Beliau Namun Sebelum Pak Li menyelesaikan kalimatnya Kim Jun langsung menyelahnya Ah Dia ada di atas Aku menyiapkan ruang khusus untuknya Agar dia merasa nyaman Apakah anda mencari Madam? Bukan aku Pak Li menyanggahnya Ah Tidak Ada sesuatu yang ingin ku sampaikan Itulah kenapa aku harus mengambil cuti Agar bisa mengunjungimu Tentu saja Aku juga harus mengunjungi Madam juga Ya itu bukan hal yang penting sih Tapi nona kali ya Mengunjungi ku kemarin Dan dia Minta pertolongan Mampan aku sebelumnya Tapi Apakah kau tahu sesuatu Tentang situasi Eropa? Tentu saja Perkataan Pak Li Membuat Kim Jun terkejut Meskipun begitu Pak Li menunjukkan sebuah video Dimana Situasinya begitu kacau Karena para monster Berkelian di mana-mana Di saat Kim Jun menonton videonya Pak Li mengatakan Ini adalah situasi terkini Di Italia Seketika itu juga Kim Jun bertanya Bagaimana bisa hal ini terjadi Di zaman sekarang Dimana semua sudah berkembang Seharusnya Kita tidak kekurangan prohunter kan? Pak Li menjelaskan Ada rumor yang mengatakan Bahwa terjadi peningkatan distorsi Denjen di Eropa hari ini Pemerintah Italia Mencoba meredam situasi Dengan menggerahkan Para hunter profesional Tapi sepertinya Itu tidak cukup Tepaslah Pak Li mengatakan itu Madame Solveig Tersengaja mendengarnya Langsung menghampiri mereka Sementara bertanya Bukankah ada Andrea disana? Apa setelahnya seburuk itu Hingga Andrea tidak bisa Mengenanganinya? Meskipun sempat terkejut Dengan kedatangannya Pak Li membalas Ah Madame Andrea Apa maksud Anda? Adalah Sir Andrea Para lawan ketak lesam Italia Madame Solveig Mengangguk mengiakannya Namun Madame langsung dikejutkan Ketika Pak Li mengatakan Madame Beliau sudah meninggal Baru-baru ini Mereka bilang Itu terjadi karena Keracatakan Denjen Saya belum mendengarnya Secara detail Tapi sepertinya Ada distorsi Denjen Saat beliau Tengah melakukan re-Denjen Tidak hanya Italia Situasi Yang sama juga terjadi Di negara-gara lainnya Di Eropa Banyak hero kata Klesem yang bertarung Tetapi Menurut kondisi yang sekarang Pemerintah Eropa Akhirnya minta bantuan Pada Order of the Road Tentu saja Hal itu Membuat Merem Dan Kim Joon Terbengong Karena masih belum Percaya Dengan situasinya Meski begitu Kim Joon Menyak penasaran bertanya Tapi Pali Kenapa Anda Beritahukan ini Padaku? Pali membalas Lady Kalia Minta pertolongan Pada negara kita Dia ingin Membantu Italia Kim Joon yang masih Belum mengerti Menimbali Apa istosia di Eropa Begitu besar Sehingga Adolab Tidak bisa Menyelesaikannya Pali melanjutkan Benar Tapi untuk Italia Itu bukan Satunya alasan Tentu saja Hal itu membuat Kim Joon Semakin kebingungan Pasti begitu Madam Sol Sain Yang mengerti alasannya Mengatakan Itu pasti Karena Kematian Andrea Bukan hanya Menjadi hero Kata Klaisem Dia juga Menjadi Godfather Mafia Isilian Mafia Dia adalah Orang pertama Yang menyentuhkan Mafia Grup Kriminal Gerobah Andrea itu Orang gila Yang selalu berkata Akan Merhabilitasi Grup Kriminal itu Awalnya Aku baru pikir Itu Masalah Bagi Pahlawan Kata Klaisem Sekarang Kena rantai Mereka Telah hancur Bukankah Wajar Jika para Anjing Itu Akan Berreaksi Italia Mungkin Sedang Menghadapi Situa Yang Anarkis Sekarang Mendengar Hal itu Pali Yang berpikiran Hal yang sama Membalas Pemerintah Italia Dikatakan Telah Diam-diam Meminta Bantuan Dari Outro Tapi Mereka Bilang Mereka Punya Masalah Tersendiri Madam Sol Sain Menimpali Jadi Kau malah Meminta Hal yang Bahkan Tak Bisa Diselesaikan Oleh Pelawan Kata Klaisem Radak Ini Bukankah Itu Tidak Masuk Akah Pak Li Menjelaskan Tentu Saja Aku Menolaknya Namun Tidak Kali Yang Menemintaku Untuk Setidaknya Menyampaikan Perasaan Itu Jadi Aku Menyampaikannya Secara Sederhana Kau Tidak Perlu Bertindak Antara Kim Jun Aku Juga Berpikir Bahwa Kau Tidak Perlu Keluar Negeri Setidak Banyak Bahaya Yang Terjadi Dimana Mana Mendengar Semua Hal Itu Kim Jun Pun Terdiam Sebentar Menimbang Nimbang Keputusannya Akan Dia Ambil Hingga Akhirnya Dia Memutuskan Pilihannya Beberapa Saat Kemudian Setelah Mendapat Jawaban Dini Kim Jun Kalian Pun Menghadap Pada Apostol Lop Temperance Dan Memberitahunya Jika Lop Kim Jun Akan Nolong Mereka Jika Mereka Memberinya Uang Mendengar Hal Itu Apostol Lop Temperance Yang Merasa Aneh Bertanya Dia Ingin Uang Apa Kim Jun Tahu Tentang Tujuan Kita Kalian Menyangkalnya Sepertinya Tidak Tuan Tentu Saja Apostol Temperance Yang Semakin Tidak Mengerti Tindak Menanyakan Alasannya Lebih Lanjut Hingga Kalian Mengatakan Saya Tidak Tahu Apakah Saya Patas Mengatakan Ini Tapi Sepertinya Dia Hanya Tergila Gila Pada Uang Ketika Itu Juga Apostol Temperance Terdiam Datar Dia Sama Sekali Taman Menyangka Jika Itu Adalah Alasan Utama Kim Jun Ditambah Lagi Kim Jun Minta Uang Sebanyak 100 Milyar Won Yang Membuat Apostol Temperance Mengumpat Anying Dia Sungguh Gila Namun Kalian Mengatakan Sebagai Gantinya Dia Akan Pergi Bersama Dengan Anggota Dream Team Kali Ini Mendengar Hal Itu Apostol Temperance Yang Temikkan Suatu Rencana Mengatakan Baiklah Berikan Apa Yang Dia Minta Tentu Saja Tindakan Apostol Temperance Yang Menyetujuinya Membuat Kalian Merasa Aneh Maaf Tetapi Namun Belum Sempat Kalian Menisahkan Kalimatnya Apostol Temperance Melenekankan Distorsi Monster Yang Melap Andrea Masih Ada Di Italia Jika Dia Belang Dia Akan Pergi Kenapa Kita Harus Menghentikannya Dengar Kalia Tidak Banyak Waktu Yang Tersisa Untuk Upacara Apostolis Jika Kau Menjadi Apostol Castiti Kau Akan Mengerti Segalanya Lalu Apa Kau Masih Punya Laporan Lainya Dengan Ragu Ragu Kalian Membalas Tak Tapi Anu Itu Dia Ingin Kita Bayang Di Awal Hal Itu Membuat Apostol Obtember Tersetak Diam Di Tempat Kita Beralih Kembali Pada Kim Jun Yang Tengah Memberitahu Ngotak Will Di Mana Mereka Akan Beri Ke Italia Setelah Kalian Menggembir Masih Pemayaran Uang Jadi Semuanya Kurang Lebih Seperti Itulah Alasan Kita Beri Ke Italia Aku Tidak Memaksa Kalian Jadi Jika Kalian Ingin Tinggal Kalian Boleh Kim Jun Sudah Mengatakan Jika Situasinya Cukup Berbahaya Min Yul Dan Su Yon Malah Bersemangat Karena Bisa Berlibur Di Italia Yang Membuat Kim Bertanya Weh Apa Kalian Pergi Ke Tanah Berlibur Apa Kalian Tidak Mendengarkan Penjelasanku Dan Dini Pun Diakhiri Dengan Melihat Tinggal Mereka Yang Malah Menganggap Itu Liburan Medam Soal Sain Yang Juga Berada Disana Hanya Bisa Terdiam Di Tempatnya Eh Bisa Tidak